Al-Fatihah yang hadir sini teman-teman yang sudah hadir harus tahu jangan pernah nanya pasangan kamu dulu pernah pacaran gak? kamu pernah dicium gak? kamu pernah disentuh gak? gak usah untuk apa nyakitin hati antum? ini loh sekarang istri saya depan mata saya Alhamdulillah nikmatin, udah ini loh suami saya sekarang saya nikmatin selesai gak usah tanya yang masa lalu, ke depan bagaimana caranya masuk surga gitu kan, gitu aja bolehkah kita bertanya dengan tidak berliat menuduh ke calon pasangan hidup kita tentang masa lalunya sama ini, gak usah nanya misalnya kita ingin tahu pasangan itu masih perawan atau tidak mungkin ya apakah kamu pernah berzina lalu apakah pihak yang ditanya boleh menjawab jujur atau bohong untuk menuruti jika memang ada aid jadi teman-teman sekalian tidak usah ditanya saran saya gak usah nanya dan memang sebelum antum mencari jodoh, antum berdoa dulu saya sudah pernah bilang, sebelum ikhtiar doa dulu, sebelum ke dokter doa dulu, supaya Allah jadikan dokter dan obatnya penyebab sembuh itu yang harus kita lakukan jangan dokter dulu baru berdoa sama Allah, ini salah jadi sebelum menikah memang minta sama Allah petunjuk ya Allah kalau engkau kirim kepada aku pilihan untuk menikah, orang-orang yang perawan misalnya, memang mau mu'minah orang yang seperti ini kita minta karakterianya sama Allah SWT itu bukan mustahil jadi pada saat pun ada gambaran datang kita sudah tahu oh ini memang mungkin yang terbaik dan teman-teman tidak usah terlalu terpengaruh dengan masalah ini perawan atau tidak perawan itu kan memang kenapa itu kan selaput selesai apa masalahnya gitu artinya gini teman-teman sekalian kalau antum memang sudah menikah tahunya dia masih perawan ya sudah lah Alhamdulillah menikah ternyata setelah menikah tidak seperti itu kita lihat sekarang jadi jangan buru-buru ngambil keputusan orang ini keadanya sekarang seperti apa oh dia sudah akhwat dia sudah salih dia sudah baik ya sudah semoga Allah maafkan kamu gitu kan dan kita jalani rumah tangganya dengan baik-baik tolong jangan ada masalah sudah selesai tidak usah jadi beban caraikan tidak perlu kecuali kalau memang dasarnya orang itu buruk orang itu buruk maka itu lain mencurigakan membuat hati tidak tenang itu lain ada kasus di Saudi begitu dia masuk malam pertama dengan istri ini kisah nyata baru dia masuk mungkin hitungan 10 menit dia keluar dari kamarnya lalu dia mengatakan pada orang tuanya saya sudah cerikan istri saya tanya sama orang tuanya kenapa kok bisa begitu baru nikah baru buang buah biaya banyak dia bilang ini istri saya saya bukan cuma curiga sama dia sudah yakin begitu saya baru mau sentuh dia langsung dia tanya kamu mau berhubungan biologis gaya Perancis kah gaya Itali kah gaya ini kah sudah faham semua nih dan menakutkan sekali cara ngomongnya mengatakan kalau langsung tanpa sebab sudah mengatakan pernah berteman berapa pacaran sama orang dari ini orang dari situ orang dari sini wah ini sudah kacau semua dia merasa tidak tenang dengan itu itu hak dia boleh saja tapi saya sudah berikan dari solusi yang terbaik makanya sebelumnya minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati